Ada beberapa anggota polisi yang akhirnya bergabung dengan kelompok teroris Salah satunya yang sudah sadar namanya Sofian Sauri, ini mantan polisi Dan beberapa polisi termasuk poluan yang ditangkap karena ingin bergabung dengan ISIS ke Suria Ditangkap di Jogja Ada beberapa anggota polisi yang akhirnya menganggap bahwa negara ini adalah togut Gaji dari polisi ini haram Dan polisi ini adalah pintu kemaksiatan Lalu dia mengundurkan diri Dari ketawatiran itulah akhirnya Polisi membuat satu aturan yang tertuang dalam perpol nomor 7 2022 Mengharamkan anggota kepolisian untuk menganut paham ini Karena sudah ada organisasi namanya PCS Polisi Cinta Sunnah Anggotanya ribuan, ratusan ribu anggotanya Mulai dari anggota yang serius sampai yang cuma ikut-ikutan Kalau secara data statistik kurang lebih 23 ribu yang terpapar Mengapa kita peduli dengan kelompok-kelompok Supaya kepolisian dan tentara ini tidak boleh terpapar ajaran ini Karena semua anggota teroris Organisasi teroris seperti Al-Sabab, Boko Haram, Jabatun Nusroh, Liwaut Tauhid, Free Syrian Army, Laskara Attaibah Ini semua diawali dari infiltrasi ideologi ini terhadap lembaga-lembaga kepolisian dan tentara Indonesia tidak boleh disusupi oleh ajaran ini kepada polisi dan tentara Makanya kemudian yang paling concern, paling awal ini adalah polisi Ini warisan Pak Sambo Jujur aja Sebelum Pak Sambo di penjara punya kasus itu Ini adalah warisannya Supaya polisi ini betul-betul tidak terlibat dengan ajaran yang menganjurkan kebencian satu sama lain ini Coba bayangkan Pangkatnya Kombes itu lebih tunduk kepada yang kapten Karena apa? Kapten ini ustadnya Sudah tercipta subordinasi dan disobedient di dalam kepolisian Karena ajaran ini Kepangkatan-kepangkatan dan sebagainya sudah diluar itu Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kapolri dia tidak mau karena Kapolri-nya seorang Kristen Coba bayangkan Lalu diciptakanlah perpol ini Apakah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Beberapa Hari ini Suasana di Media sosial terutama di Youtube Itu memang Ramai Dengan Cerita-cerita horror ya Hehehe Cerita horror berkaitan dengan Terorisme Terkadang memang harus banyak Yang lucu Agar Kita bisa tertawa itu Menyimak Kondisi Seperti yang Sekarang ini Kalau kita cermati Kalau kita hayati Tidak sedikit cerita-cerita yang Memang harus dibahas secara detail Di Kalangan Yang terjadi di kalangan Toko-toko muslim Yang Berjiwa liberal Yang akan saya bahas Yaitu berkaitan dengan Pernyataan Islah Bahrawi ya Kalau kita cermati disini Ada berapa banyak kalimat Dari Islah Bahrawi Yang ganjil ya Dari bahasanya Anda bisa mendengar Ucapannya Islah Bahrawi Ada beberapa Anggota polisi Yang akhirnya bergabung Dengan kelompok teroris Salah satunya Yang sudah sadar Namanya Sofian Sauri Ini matan polisi Dan beberapa polisi Termasuk poluan Yang ditangkap Karena ingin bergabung Dengan ISIS ke Suria Ditangkap di Jogja Ada beberapa Anggota polisi Yang akhirnya menganggap Bahwa negara ini Adalah togur Gaji dari polisi ini Haram Dan polisi ini Adalah Pintu kemaksiatan Lalu dia mengundurkan diri Dari kekhawatiran itulah Akhirnya Polisi membuat Satu aturan Yang tertuang Dalam perpol nomor 7 2022 Mengharamkan Anggota kepolisian Untuk menganut paham ini Karena sudah ada Organisasi namanya PCS Polisi Cinta Sunat Anggotanya ribuan Ratusan ribu anggotanya Mulai dari anggota yang serius Sampai yang cuma ikut-ikutan Itu kalimat yang dilontarkan oleh Islah Barawi Di Youtube Di Youtube ya Di linknya Sofian Assawri Yang anggota polisi Jadi dulu itu orang Menyatakan bahwasannya Dia itu Peristiwanya Seperti peristiwa Seorang Polisi Yang jadi Wartawan selama 10 tahun Tiba-tiba sekarang Menjadi Kapolres Jadi Di Kepolisian juga Ada yang namanya Sofian Assawri Jadi Dalam riwayatnya Pernah menjadi teroris Gitu Apa benar atau enggak Itu Itu cerita Aduh Saya pernah Mendapatkan cerita Tentang itu Ya Allah Akhirnya saya harus berpikir 200 kali Itu Dari setiap orang-orang Yang saya kenal Berbicara Seolah-olah Dengan penuh kejujuran Ternyata Bukanlah orang yang jujur Gitu Lebih pada Cara-cara mereka Untuk Memasukkan pengaruh Kepada Seseorang Walaupun ternyata Dia misalnya Seorang intelijen Aduh kan repot kita ya Jadi Itu Kalau kita cermati Nah Kalau kita lihat dari Polisi ini Polisi-polisi yang katanya Ada Ratusan ribu Polisi cinta Sunnah Kalau polisi cinta Sunnah Boleh enggak ya Enggak boleh Wah luar biasa Jadi Harusnya polisi cinta NO saja gitu Hehehe Karena orang Ujung-ujungnya Orang ini nantinya Ya ujung-ujungnya NO Seperti yang Terlontar dari sekian banyak Cerita-ceritanya beliau Berbicara Teroris-teroris Larinya ke NO Teroris-teroris Larinya ke NO Jadi sudah bisa dibaca Itu kemana Arahnya ya Nah sekarang Pertanyaannya Apakah polisi Tidak boleh Mencintai sunnah Di Muhammadiyah saja Perintah mencintai sunnah Nabi itu luar biasa Di Muhammadiyah Tidak ada kuno Tidak ada tahlilan Tidak ada istiwasa Lah misalkan Dia orang Muhammadiyah Misalnya Misalkan Dia orang Muhammadiyah Yang bergabung Dengan Muhammadiyah Lalu dituduh Wahhabi Lalu dipecat Ini berarti Tim kerjanya Enggak sukses Menurut saya Kenapa Ternyata Dia itu Tidak peka Dengan kondisi Yang seharusnya Peka dengan kondisi Di Indonesia ini Kalau bisa dikatakan Hampir sama Dengan salafi Itu diantaranya Organisasi ya Organisasi yang Hampir sama Dengan salafi Itu ada Tiga Diantaranya Muhammadiyah Persis Atau persatuan Islam Yang ketiga Al-Irshad Ada lagi Itu di Mana Di Sumatera Barat Tawalib Itu Itu sunnah Semua itu Amalannya Terus mau dibilang Wahhabi Jadi tidak boleh Polisi cinta sunnah Ini kan Bisa saja Merusak Merusak tatanan Bernegara juga Gitu Lalu Demokrasinya Seperti apa Yang ingin Disajikan Islah Bahrawi Ini Apakah Islah Bahrawi Ingin mengatakan Bahwa Alirannya terbaik Di antara Organisasi-organisasi Lain Nantinya Seperti itu Wajib Semuanya masuk NO Gitu Apa mungkin Begitu nantinya Itu ya Kalau melihat sih Karena Gerakan-gerakan Seperti itu Diawali Memang dari sana Pertama Kita lihat Ketika LDNO Itu mengeluarkan Fatwa Ya Mengeluarkan Fatwa Untuk Membrangus Salafi Wahhabi Yang diusung Dan diajukan Oleh pemerintah Lalu Di Iyai Di Iyakan Oleh Siapa namanya Seorang Liberal Yang kita kenal Itu Cukup Cerewet Di internet Adik Irmandu Gitu ya Dia sampai Alhamdulillah Katanya Disambut dengan Gegap Gempita Walaupun Akhirnya Allah Tidak Mengabulkan Gitu ya Itu yang Saya perhatikan Kalau kita Lihat Ini kegagalan Di LDNO Apa kemudian Dia langsung Masuk ke Kepolisian Saya kurang tahu Itu Karena ini Usulannya Pasti dari sana Itu Dan Alhamdulillah Muhammadiyah itu Tidak pernah Terlibat Kasus Seperti itu Jadi Muhammadiyah Tidak ingin Mengambil Posisi Di sana Karena tahu Paham Itu bagian Dari Binika Tunggal Ika Yang harus Dihargai Oleh siapapun Itu Kalau Misalnya Diharamkan Itu justru Salah Jadi Misalnya Kepolisian Diharamkan Berarti Kepolisiannya Sendiri Itu Dia menolak Binika Tunggal Ika Meskipun Apa Apa artinya Binika Tunggal Ika Yang ada Di Pancasila Itu Kalau Kemudian Ada Pemahaman Yang berbeda Sementara Paham itu Hampir sama Dengan organisasi Organisasi Islam lainnya Apa Sikap Dan tindakan Polisi Itu apa Coba Ini Berarti kan Yang mencari Gara-gara Islah Bahrawi Ini Sebagai Penasehat Tidak Benar Gitu Jika kita Apa ya Jika kita cermati Karena Persis ini Persatuan Islam Bangil Ada disitu Namanya Gayung bersambut Semua Persoalannya Sejak dulu Sampai sekarang Majalah itu Berbicara bid'ah Sebelum adanya Salafi di Indonesia Berbicara bid'ah Dari berbagai sisi Silahkan baca Al-Muslimun Tulisan Tulisan persis Persatuan Islam Bandung Berjilid-jilid Sejak jamannya Ustadz Ahasan Sampai sekarang Ada buku Soal jawab Ahasan Itu perlu dibeli Soal jawab Ustadz Abdul Qadir Hassan Itu persis Kemudian juga Digali juga Keilmuannya Dari Al-Irshad Banyak berbicara Bid'ah di situ Di Muhammadiyah Apalagi Ada di Muhammadiyah Itu namanya Himpunan putusan Tarjeh Aslinya Kalau berbicara Salat Menurut Himpunan putusan Tarjeh Ya Hampir sama sekali Tidak ada bedanya Dengan salafi Itu Coba Apa jadinya Kalau misalnya Kemudian diharamkan Itu sama saja Orang tidak boleh Masuk Muhammadiyah Orang tidak boleh Masuk Al-Irshad Orang tidak boleh Masuk Masuk persis Apa ini Yang diharapkan oleh Islah Bahrawi Kan ngacok Namanya Ngacok Namanya itu Jadi Yang beginian Justru menimbulkan Kemelut di tengah-tengah Masyarakat umat Ini ada apa Dengan kelompok yang satu ini Sampai segalau itu Jadi bisa merusak demokrasi di Indonesia Mencemari demokrasi di Indonesia Mencemari Pancasila Mencemari undang-undang dasar Tentang kebebasan di dalam Berpaham beragama dan sebagainya Jelas sekali kan disitu Sementara Beda pendapat itu Sangat dihargai Menurut undang-undang dasar Sementara Islah Bahrawi Berjuang untuk Menumpas perbedaan pendapat Ini kan lucu gitu Kemudian dia berasumsi Karena menimbulkan Menimbulkan ini Apa namanya Persilisian antara Kelompok Kelompok yang mana Kan hanya Orang-orang di sana Orang-orang ENT saja Yang selalu Muncul seperti itu Tidak ada di Muhammadiyah itu Kemudian Seperti yang terjadi Di kelompoknya Anda Tidak ada di Persis Seperti kelompoknya Anda Tidak ada di Al-Irsat Seperti kelompoknya Anda Jadi hanya mewakili golongan Bukan mewakili umat Jangan Berteriak-teriak ini umat Jangan gitu Itu loh ya Ini Juga saran lah Kepada kepolisian Harus lebih bijak lagi itu Kalau mimau-mau mendatangkan Merumuskan tentang Cinta Sunnah itu Perlu Perlulah Mendatangkan pakar-pakar itu Bukan mendatangkan Islah Bahrawi Bukan mendatangkan Sofyan As-Sawuri Kan lucu itu Kalau Cuma mendatangkan dua orang Datang Kalau perlu datangkanlah Datangkanlah majelis ulama Apa gunanya ada majelis ulama Kok tidak minta tolong ke majelis ulama Kenapa minta tolong kepada Islah Bahrawi Itu kan Yang kita Yang mati itu Nah ini kita lihat selanjutnya Ada beberapa anggota polisi Yang akhirnya bergabung dengan kelompok teroris Salah satunya yang sudah sadar Namanya Sofyan As-Sawuri Ini matang polisi Dan beberapa polisi Termasuk poluan Yang ditangkap Karena ingin bergabung dengan ISIS ke Suria Ditangkap di Jogja Ada beberapa anggota polisi Yang akhirnya menganggap Bahwa negara ini adalah togur Gaji dari polisi ini haram Dan polisi ini adalah Pintu kemaksiatan Lalu dia mengundurkan diri Dari Ini lucu saudara Saya Dulu itu pernah ya Di Madura masih zamannya Partai 3 Yaitu jaman P3 Jaman PDI Golkar Golkar itu Ada kampanye sih Yang dari P3 ini Itu kan Kampanyenya Kiai-Kiai Ya tau lah Kalau sudah pakai surban Pakai sarung Pasti itu adalah Kiai Kiai yang cukup terkenal Bahkan Kalau tidak salah Di antaranya juga Dulu itu Sukron Makmon Yang sering datang Itu ada seorang Jurkamnya Kalau Kalau tidak salah Itu Noval Bin Jindan Noval Bin Jindan Kalau tidak salah Dulu itu juga Kemudian dari Kiai-Kiai Di desa-desa itu Semuanya datang Dalam acara Kampanye P3 Nah itu aslinya Dari Kelompoknya mereka Apa kampanyenya Haram makan Gajinya pemerintah Nah ini kan Sangat politis Ini Ini sekarang Kalau berbicara Haram-haraman Bukan hanya itu saja Dulu itu Di Di mana itu Di situ Bondo Di Curakalak Curakalak Asam Bagus ya Ada Dua kelompok Ketika baru PKB didirikan Ada partai Ada partai PKB Ada Partai Ada partai Apa namanya P3 Nah itu Memecahkan Dua pemahaman Kiai Di satu Pondok pesantren Jadi penuh pesantren Itu sama-sama NU gitu ya Sama-sama NU Apa yang terjadi Yang Pesantren Yang masjidnya P3 Pengikut P3 Tidak boleh Ini tidak boleh Masuk ke dalam Pengikutnya Partai PKB Yang PKB Tidak boleh Masuk Masuk ke P3 Itu dulu ya Artinya Kalau itu Bisa terjadi Dimana saja Tapi mengapa Kemudian Diam-diam saja ya Dianggap Tidak ada masalah Kalau dari mereka Begitu Orang lain Yang berkata begitu Langsung Dicap teroris Ini lucu Lucu banget Lucu banget ya Lucu banget Nah Itu yang tentu saja Bagi Saya berpikir Bagi Saya berpikir Ada yang Ani-ani Kita lanjutkan Beberapa Anggota polisi Yang akhirnya Bergantung 23 ribu Yang terpapar Mengapa Kita peduli Dengan kelompok-kelompok Supaya Kepolisian dan Tentara ini Tidak boleh terpapar Ajaran ini Karena semua Anggota teroris Organisasi teroris Seperti Al-Sabab Boko Haram Jabatun Nusro Liwautau Free Syrian Army Laskar Ataiba Ini semua Diawali Dari infiltrasi Ideologi ini Terhadap Lembaga-lembaga Kepolisian Dan tentara Indonesia Tidak boleh Disusupi oleh Ajaran ini Kepada polisi Dan tentara Makanya Kemudian Yang paling concern Paling awal ini Adalah polisi Ini warisan Pak Sambo Jujur aja Sebelum Pak Sambo Di penjara Punya kasus itu Ini adalah warisannya Hehehe Hehehe Jadi Anda Mendengar dengan Apa yang disampaikan Oleh Islah Barawi Tujuannya untuk Menyelamatkan Kepolisian Saya kira Kalau Kepolisian itu Orang-orang Islamnya Belajar sunnah Dan sebagainya Belajar kepada Orang yang tepat Itu sudah benar Misalnya Dia orang anggota Muhammadiyah Menjalankan sunnah Anti-bitnah Ya enggak Kemudian Jangan dituduh Wahabi Lalu dipecat Itu namanya Sudah Tak rasional Sama sekali Tak rasional Sama sekali Nah coba Kalau dilihat dari Ucapannya Islah Barawi Tadi Ternyata Islah Barawi Ini mewarisi Pemikirannya Sambo Gitu Hehehe Itu lagi persoalan nih Jadi Dia itu mewakili Pemikirannya Sambo Nah sedangkan Sambo itu siapa Gitu Sekarang kan menjadi Salah seorang Tahanan ya Tahanan Karena terlibat Kasus pembunuhan Josua itu Yang ramai-ramainya Lagi di TV Nah ini ternyata Menjadi landasannya Islah Barawi Na'udzubillah Mindalik Artinya Kita bisa tahu Ada desain Di kepolisian Untuk membenci Islam itu siapa Gitu Ini lebih parah lagi Kalau misalnya Kita baca Kita lihat Kita cermati Dari perkataan Islah Barawi Artinya Disini Islah Barawi Menggantikan Sambo Gitu Pada kali ini Jadi yang dimintai Nasihat itu Adalah Sambo Dan diakui itu Programnya Sambo Gitu Itu saja Barangkali dari saya Mudah-mudahan Menjadi renungan Bagi Islam yang Sadar punya Logika sehat Punya akal sehat Kata Rocky Gerung Gitu Jadi terutama Ya Para aparat Mudah-mudahan Aparat ini Selalu Diberi Pelindungan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Aparat Semuanya itu Diberi kesehatan Karena Sebagai penjaga Negara Mudah-mudahan Aparat itu Diberi rahmat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan mudah-mudahan Aparat juga Diberi petunjuk Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diselamatkan Dari fitnah-fitnah Yang ingin Merusak aparat Itu sendiri Dengan fitnah-fitnah Tidak perlu takut Mengamalkan sunnah Itu aparat Tidak perlu takut Mengamalkan sunnah Karena Muhammadiyah Itu mengamalkan sunnah Jadi Muhammadiyah Ini mengamalkan sunnah Persis Mengamalkan sunnah Al-Irshad Mengamalkan sunnah Dan Jika Boleh juga Perlu diundang Mereka ini Dalam acara-acara Seperti itu Biar lengkap Perumus Yang bisa Menyelamatkan Kepolisian Dengan sebenar-benarnya Sehingga Kepolisian Memang benar-benar Apa namanya Empati Dan simpati Kepada umat Dan umat Akan lebih simpati Lagi kepada Kepolisian Barangkali ini Saja dari saya Azul Qanain El Maduri Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilah ilah Anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh